assalamualaikum hari ini saya mau membuat lumpia isi kentang wortel bahan-bahannya disini saya memakai yaitu kulit lumpia yang siap pakai telur buat kerekat kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil wortel yang sudah kita potong juga kecil-kecil daun bawensu dipotong dan untuk bumbu isinya yaitu pang merah, pang putih, dan cabai rawit disini bumbunya juga kita pakai penyedap rasa yaitu garam, sasa, dan lada pertama kita haluskan dulu bubunya setelah itu kita goreng dulu kentangnya ya setelah matang kita angkat kentangnya lalu kita tiriskan setelah itu kita masukkan wortelnya kita goreng sampai matang setelah wortelnya matang kita angkat lalu kita tiriskan lalu kita tunggu seluruh yang sudah kita habiskan tadi kita aduk seluruh baunya setelah ini yang harum kita masukkan kentang yang sudah kita goreng tadi kita kasih garam secukupnya menyedap secukupnya seluruh baunya kita kasih lada bubunya kita kasih lada bubunya kita aduk sampai rata kita masukkan daun bawang seluruh baunya kita diiris kita aduk lagi kita akan matang setelah matang kita angkat lalu kita sisihkan setelah kita angkat kita dinginkan sebentar lalu kita masukkan daun bawang kita wajib sampai marasang setelah terata siap untuk kita masukkan ke dalam kulit kutianya masukkan ke dalam kulit kutianya masukkan selamat menikmati selesai kita kumbus kita boleh siap selamat menikmati selamat menikmati selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati